Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jumat ini, harusnya. Jumat ini, jam 9 pagi, anjir. Jadi, DM tinggal dua hari lagi gitu kan. Oh my God, ada Devil Bird baru. Dari sini udah kelihatan Kitsune, teman-teman ya. Dan katanya ada si event juga. Nah, itu gue masih belum ngerti. Ntar kita nonton videonya aja, oke? Kalau kalian belum nonton videonya, kalian mesti ke Gamer Robot, teman-teman ya. Jangan lupa SUBSCRIBE, kok gue belum subscribe ya? Imagine. Ya, kalian bisa nonton videonya di Gamer Robot ya, teman-teman. Nah, ini kalian bisa baca di sini. Update, Release 9, Indochina Time. Jadi, ini harusnya Indochina masuknya kita sih. Jadi, ya hari Jumat, jam 9 pagi, oke? Atau kalau kalian di IST, ya jam 9 malam, tapi hari Kamis. Oke, jadi, wah gila gokil sih ini. Gue gak sabar sih, update-nya kayaknya bagus sih, teman-teman ya. Ya, kita lihat dulu update-nya kayak gimana, oke? Oke, let's go. Kita langsung nonton aja, guys. Ya, seperti yang kalian tahu, ini Kitsune ya, teman-teman. Gue gak tau ini ekor berapa ya. Tapi yang pasti ini bukan Devil Fruit-nya si Devon sih. Bukan yang Nine-Tales ya. Kayaknya sih, I don't know. 5, ekor 5. Kayaknya gue sempat lihat tadi kayaknya ekor 5 deh. Kayaknya ya, teman-teman ya. Tadi gue udah sempat nonton sedikit. Tapi belum nonton sampai akhir. Jadi gue gak tau banyak ya. Yang pasti serangannya keren banget. Kalian bisa lihat. Animasinya nih, menurut gue ya, salah satu Devil Fruit dengan animasi paling bagus sih. Mungkin ya. Bagus banget, sumpah. Selain Leopard, selain Leopard juga bagus. Mammoth juga bagus, ya. Cuman kalau gimana ya? Kayak... Ini Zohan lagi, teman-teman ya. Jadi yang diadanya tuh Zohan mulu, gitu. Yang lain, gitu. Yang lain bisa gak? Apa kayak yang baru, gitu. Logia baru, kek. Atau Paramesia baru. Ini Zohan terus, cuy. Tapi gak apa-apa sih, bagus sih. Jadi Devil Fruit Zone-nya, pilihannya jadi semakin banyak gitu kan. Udah ada Mammoth. Udah dari sekarang, Shikitsune. Ada Leopard juga. Ada Buddha. Jadi udah semakin banyak, teman-teman ya. Nah, itu tuh. Kalian bisa lihat ekornya berapa. Satu, dua, tiga. Empat, lima, enam, kah? Itu. Satu, dua, tiga, empat. Iya, lima. Lima ekor ya. Bener gak sih lima ekor? Iya, lima ekor. Sumpah, ini efeknya gila. Gila, guys. Sekarang bisa lihat tuh. Boom! Keren sih. Efeknya keren, jujur aja ya. Gue suka banget efeknya. Was, kalian bisa lihat itu serangannya apaan, dah. Sumpah. Jadi kita lihat langsung dari sini aja deh. Jadi dia ada showcase-nya langsung, cuy. Kalian bisa lihat tuh. Bentuknya kayak gini ya. Jadi, ini kalian idol aja gak ngapa-ngapain aja. Ini udah keren banget, Pak. Lihat ada kayak, ya tuh, orbs-orbs yang terbang-terbang kayak gitu. Itu gue gak tau apakah dia dari Rage Matter. Karena Devil Fruit Zone-nya tuh ada kayak semacam Rage Matter-nya gitu, cuy. Jadi gak kayak Mammoth. Kalau Mammoth kan bisa langsung berubah gitu kan. Ini setau gue dia enggak deh. Dia kayak ada Rage Matter-nya. Mir-mir Venom, Mir-mir Venom. Venom kayak gitu juga kan. Tapi Venom kan bukan Zoan. Ini Zoan gitu. Ya, kalian bisa lihat tuh ada orbs-orbs gitu. Itu apakah maksudnya kita bisa pakai skill 3 kali kalau ada orbs ini ya? Soalnya dia bisa pakai terus-terusan. Ya, tapi gue gak tau sih. Ini kayaknya admin sih. Admin mode ya. Dia makanya bisa pakai skill-nya kayak gak ada cooldown. Lihat tuh. Gak ada cooldown, anjir. Apa gara-gara ya orbs-nya ini? Gara-gara ada orbs-nya ya. Masih belum jelas sih tapi sih temen-temen ya. Tapi gila. Lihat animasinya. Ya, gue bisa bilang ini salah satu Devil World animasi paling bagus sih. Keren banget sumpah. Portal juga tuh bagus kayak gini temen-temen ya. Cuman ya ini salah portal. Ya, 11-12 lah. Masih bagusan ini sih daripada portal sih. Ya, kalian bisa lihat temen-temen. Gila. Keren banget. Nanti kayak ada skill yang kayak semacam auto-aim gitu deh. Kalau gak salah skill C gak sih? Eh, itu tuh. Itu kayaknya auto-aim deh. Wait, wait. Itu kayaknya auto-aim barusan. Kalian bisa lihat tuh ya. Dia kayak ngarahinnya kemana. Tuh. Musuhnya padahal udah pindah gitu. Tapi bisa terpena tuh kan. Tapi gak tau juga sih. Ya, karena kita belum nyoba juga. Jadi kita gak tau temen-temen ya. Tapi yang pasti keren banget sumpah. Kayak musuhnya tuh susah buat kabur. Kalau kalian pakai ini cuy. Dikejar gitu loh. Tuh, itu juga itu. Dan by the way. Ini Devil World dia ngebakar temen-temen ya. Ngebakarnya kayak ngebakar dikit lah. Mungkin kayak magma gitu. Mungkin sesakit magma, I don't know. Tapi yang pasti dia ngebakar. Apalagi nanti pas kalian udah berubah. Itu kalian kayak ngedash aja. Itu dia kayak ada percikan api gitu. Terus kalau kena kayaknya kebakar sih. Ini kayak gini nih. Jadi kalau misalkan musuhnya masih disitu tuh dia kebakar tuh. Gila, areanya luas banget anjir. Satu skill doang loh itu. Itu baru satu skill. Tuh ya. Foxfire Disruption temen-temen. Kalau yang tadi, yang Z juga kayaknya mirip-mirip kayak gitu deh. Iya gak sih? Ini X kan? Nah ini X nih. X tuh yang kayak ngedash apa? Kayak Zenitsu anjir. Kayak 6-foldnya Zenitsu. Z kalau gak salah dia nembak deh. Tuh, nembak juga kan? Tuh. Mirip-mirip ya. Tapi kalau Z tuh dia... Gatau dia nih kayaknya nge-stun deh. Iya gak sih? Kayaknya nge-stun deh. Soalnya musuhnya kayak diem gitu. Abis itu nabar dia bisa gerak lagi tuh. Tuh ya. Jadi nih. Uniknya Pak Devil Fruit ini. Itu kalian kalau misalkan gak kena sekalipun. Itu masih bisa ngedamage. Kayak yang tadi baru saja kalian lihat. Skill pertama ya. Skill pertama tuh dia kalau kena. Itu tuh dia kayak... Ya tuh ke-stun gitu kan. Ya kan? Nah kalau gak kena. Itu dia... Gak gila tuh ya. Dia gak kena. Tuh. Dia ke tanah Pak. Jadi kayak semacam ngebakar gitu loh. Itu yang gue suka dari Devil Fruit ini sih. Kayaknya jarang tuh ada Devil Fruit yang kayak gitu. Kalau gak kena. Tapi masih bisa ada efek buat ngasih damage gitu loh. Dan itu gak cuma satu skill sih. Ntar apalagi kalau udah evolve ya. Eh kalau udah evolve. Kalau udah transform. Itu dia lebih banyak lagi teman-teman ya. Oke. Ya itu serangannya kayak gitu. Ya kayak gitu loh teman-teman ya. Wih keren banget. Lihat gak sih? Udah kayak biju bom anjir. Lihat tuh. Buset. Biju dama. Anjir. Keren cuy. Cuma efeknya bagus banget sih. Efeknya bagus banget. Dan kalian kalau... Kalau kalian pakai Devil Fruit ini. Ya kalian gak transform aja. Itu dia jalannya udah kayak... Ya kayak gitu tuh. Kalian bisa lihat tuh ya. Itu ngedashnya tuh by the way tuh. Itu ngedashnya. Skill ngedashnya gila sih. Lo kedat. Ini gue gedein deh suaranya deh. Biar kalian bisa denger ya. Tuh. Gila. Keren. Dari suara aja. Itu udah keren banget pak. Somba pak. Oh my god. Dudut. Dudut. Dan ini. Ini pasti ada cooldown teman-teman. Gak mungkin gak ada cooldown. Anjir. Atau mungkin cooldownnya kencang. Kencang banget. Mungkin kayak cuma 1,5 detik. Atau mungkin 2 detik teman-teman ya. Gak mungkin bisa kayak gini dong. Masa bisa kayak gini. Ope banget. Anjir. Itu pasti ada cooldownnya sih. Kalo gak ada cooldownnya terlalu OP lah. Anjir. Ya ini sekarang dia akan transform. Kita liat transformnya kayak gimana. Nah kalo kalian perhatiin. Dia sebelum transform tuh dia ngasih tau kalo kita butuh. Rage Matter yang ini. Jadi mirip-mirip kayak Venom gitu lah. Jadi kalian mesti ngumpulin. 3 Tails. Nah abis itu kalian kalo udah penuh. Baru kalian bisa transform. Itu gak enaknya sih. Itu gak enaknya. Gue gak tau apakah Leopardnya gitu juga. Tapi yang pasti Mammoth enggak ya. Mammoth enggak. Buddha enggak. Leopard gue gak tau sih. Karena gue agak-agak lupa juga nih. Leopard dia. Apakah dia ada Rage Matternya apa enggak. Tapi setau gue gak ada sih. Setau gue gak ada ya. Jadi kayaknya cuma ini doang. Zohan yang ada kayak semacam Rage Matter. Dan kalo mau transform. Mesti naikin Rage Matternya dulu. Kayaknya dia doang. Kayaknya. Ya Kitsune-nya oke sih. Walaupun gue gak bisa bilang ini bagus banget sih. Kalau dibandingin sama Leopard. Ya jelas bagusan Leopard. Dibandingin sama Mammoth. Jelas bagusan Mammoth. Sumpah. Mammoth itu pas udah transform. Bagus banget Pak. Modelnya bagus banget. Sedangkan ini ya. Oke lah. It's not bad. Misalnya tuh. Ngedash-nya aja. Nge-Q. Itu pake Q ya. Ngedash bukan F itu. Itu ngedash pake Q aja kayak gitu. Itu lompatnya juga kayak gitu kan. Gimana ya. Kalo menurut gue. Masih kayak lebih bagusan Magma. Eh Magma lagi. Mammoth. Masih bagusan Mammoth. Kalo untuk transformnya. Leopard juga menurut gue masih lebih bagus temen-temen ya. Ini. Ini oke lah. Ini oke lah. Tapi gue ngerti sih. Kenapa dia gak terlalu bikin. Apa ya. Kayak gak terlalu bikin. Rumit banget. Karena kalo kalian liat diatasnya nih. Dia ada saddle Pak. Ya. Ada saddle. Kalian bisa liat tuh. Ada kayak tempat duduknya. Kenapa tuh. Kok ada tempat duduknya. Padahal transform doang gitu kan. Kok ada tempat duduknya. Ya itu karena. Ya bisa dilaikin orang. Kalian bisa jadi mount Cuk. Cuman ini doang. Buah cuman ini doang. Dimana kalian bisa. Jadi mount. Jadi ya. Gue ngerti kenapa. Dia bikin modelnya tuh. Gak yang rumit-rumit banget gitu kan. Karena emang. Ya sekalian buat jadi mount gitu. Kalian. Kalian bener-bener jadi mount Pak. Orang bisa naik ke atas kalian. Dan gue gak tau. Apakah. Orang ini bisa nyerang apa gak. Tapi yang pasti. Kalian tetap bisa nyerang. Walaupun ada orang di atas ya. Tuh. Ntar deh tuh tuh tuh. Kalian tetap bisa nyerang. Gue gak tau apakah. Orang yang naik di atas ini. Juga bisa nyerang juga. Atau gimana. Tapi kayaknya enggak sih. Harusnya sih enggak ya. Sama kayak naik mount biasa gitu. Mungkin. Mungkin sama kayaknya kapal kali ya. Jadi kalian gak bisa mengapain gitu cuy. Nah. Ya. Ini serangannya. Misalnya tuh. Jadi lebih gila lagi. Woh gila Z-nya kayak gitu Pak. Itu kalau kena. Ntar dia kasih tau deh. Kalau gak kena kayak gimana. Lebih keren lagi menurut gue sih. Kalau misalkan gak kena. Tapi damage-nya udah pasti. Lebih gede kalau kena. Teman-teman ya. Kalau kena pasti damage-nya lebih gede. Nah. Kalau kena kayak gitu. Dia kayak ngelempar musuhnya. Abis itu ngebakar teman-teman ya. Nih. Tuh. Aji keren banget sih itu. Itu keren banget Pak. Lihat. Dia kayak di sekelilingnya. Kayak keluarin bola api gitu. Aji. Tapi area-nya lebih gede. Lihat tuh. Area-nya gede banget. Tapi ya pasti. Damage-nya gak gede sih. Harusnya ya. Dibandingkan kalau kena kayak gitu tuh. Itu pasti lebih gede. Tapi kalian bisa combo tuh. Yang seperti yang kalian lihat tadi barusan tuh. Dia combo tuh. Jadi. Dia bisa kena. Abis itu. Q lagi. Eh tapi ini kan. Ini kan gara-gara cooldown anjir. Bener juga. Gara-gara cooldown Pak. Kalau ada cooldown ya gak bisa kayak gini. Anjir lah. OP banget kalau bisa kayak gitu Pak. Tapi yang pasti. Ya seperti yang gue bilang tadi. Jadi skill-nya tuh. Bisa kena. Bisa gak kena. Tapi dua-duanya tetap bisa nge-damage. Jadi gokil banget sih. Mau kena. Mau enggak. Tetap bisa nge-damage. Temen-temen ya. Tuh liat. Yang Trials of Burning Agony. Itu kalau gak kena. Tadi barusan kalian bisa liat. Dia kayak ngeliat. Meninggalkan kayak ada garis api gitu loh. Dan itu pasti gak damage sih. Dan kalau kena ya kayak gini. Oh gila efeknya. Efeknya bagus banget. Gue akui sih. Efeknya bagus banget. Ajar. Sumpah. Keren. 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 Oke. Itu untuk skill X. Lalu kalau untuk skill C. Skill C kalau gak salah dia bisa tahan deh. Iya. Dia skill C bisa ditahan gitu bro. Kalau gak salah. Tuh-tuh kalian bisa liat ya. Gila bro. Jadi ada dua tipe. Kalian bisa nge-tap langsung. Pencet langsung skill C. Udah. Atau kalian bisa tahan. Setau gue. Nah kalau kalian nge-tap langsung ya kayak gitu. Dia kayak semacam. Kamehameha lah. Semacam kayak gitu ya. Mirip-mirip kayak kamehameha. Dan langsung keluarin. Gila apinya ini gede. Itu awalnya gede banget loh guys. Itu untuk Kitsune ya. Yang nge-dash-nge-dashnya ya nge-dash-nge-dash kayak sebelum. Inilah ya. Tapi dia. Lo gak bisa lihat tuh. Dia ninggalin kayak jejak api lagi bro. Gila gokil lah sih. Sakit loh. Ini skill FBI sakit loh. Lihat tuh. Sakit. Cuma di sini kita gak bisa liat hitnya berapa sih. Gue gak tahu damage nya berapa. Karena dia gak ada ininya. Gak ada jumlah hitnya berapa juga kita gak tau gitu kan. Tapi yang pasti sakit sih. Itu ya. Oke. Ya itu dia untuk Kitsune Jadi untuk selain Devil Fruit Ada yang baru juga Yaitu senjatanya baru juga Yaitu tadi apa namanya Lam Lam apa gitu Oh iya btw dia bisa jalan di air pak Dia bisa jalan di air Ya dia bisa jalan di air Tapi kalau transform doang Kalau transform Kalau kalian gak transform Dia gak bisa jalan di air katanya Jadi kalau misalkan kalian Naik sama orang yang Devil Fruit Kitsune Yaudah Udah gak butuh kapal anjir Enak banget bro Enak banget Cuman kalian kan turun terus kan Nah inilah gak enak Gak enaknya Rage Meter Kayak gini pak Ada Rage Meter tuh Bisa abis gitu kan Jadi kalian Kalau mau si even gitu Susah gitu kan Kalau si even Terus gak ada Rage Meter Ya tiba-tiba kalian abis Rage nya yaudah Kalian tenggelam gitu kan temen-temen Ya itu untuk Devil Fruit Sekarang kita ngeliat Nah ini senjatanya Fox Slam Ini lebih Gila lagi efeknya sih Menurut gue sih Sama-sama Sama-sama bagus sih efeknya sih Kalian bisa liat tuh Oh my god Keren banget Anjir ini Ya bisa dibilang Terinspirasi kayaknya dari Naruto sih Mungkin ya Mirip-mirip kayak gitu Cuman disini dibikin kayak biru Berapi Terus ya kayak gitu Anjir liat gak sih Boom Itu by the way Dia nge-stone ya Nge-stone musuh Dan nge-jer kayaknya sih Kayaknya nge-jer deh Gue gak tau juga sih Iya kayaknya nge-jer deh Mirip-mirip kayak Vampir mungkin ya Skill berapa yang Vampir gitu Tiga kalau gak salah Tiga kalau gak salah Damn man Tuh kalian bisa tap Bisa ditahan juga Ya Jadi ada dua Bisa ditahan Nah ini skill yang X ya Infernal Firestorm ya Infernal Firestorm Nah kayak gitu Gila Ini juga bisa dua Ini bisa ditahan Bisa gak juga Gila sih Jadi kalian kayak punya Empat skill gitu Dalam satu senjata Nah itu kalau ditahan Itu dia kayak ngeluarin api gitu Itu kalau gak ditahan Kalau ditahan tuh ya kayak gitu Dia ngeluarin api dulu Nge-damage Baru abis itu dia baru nge-dash ke depan Anjir gokil Tuh tuh Itu ditahan Dia kayak ngebakar gitu Baru abis itu Nge-dash ke musuhnya Anjir gokil sih Sumpah nih Ini bagus sih Jujur bagus banget ya Oke Itu untuk Senjataannya Dan untuk cara dapetinnya Ya itu nanti Di akhir-akhir ada si event Ternyata temen-temen ya Ini ada Ini juga apa sih Aksesoros baru Kitsune Apa namanya Kitsune Mas Ada Kitsune Eh dua deh Dua baru deh Kitsune Mas sama Kitsune Ribbon Mana Ribbon ya pak Gak keliatan Oh ini kali ini atas kali Ah gue gak tau lah Pokoknya ada dua lah Ada dua temen-temen Satu Kitsune Ribbon Satu lagi Kitsune Mas Temen-temen Dan untuk cara ngedapetin Ngedapetin ya Nah ini Si event Si event Ada si event guys Jadi Ya kalau Kalian dari gue liat dari gambar ini Sebenernya gak ngasih tau sih Si gamer robot ini gak ngasih tau Ini si eventnya dimana Gitu kan Jelasnya kayak gimana Kita gak tau Tapi Yang dari prediksi gue ya Ini kalau kalian liat ya Ini kan kayak di Air ya Kayak di laut Pasti ya namanya si event Udah gitu udah gelap pak Udah gelap Jadi kemungkinan besar Ya ini pasti di Ya di tempat yang sama Kayak kita mau nemuin Leviathan Harusnya sih kayak gitu ya Kalian dari kalian sih kayak gitu Dia kayak hitam gini Misalnya tuh Ini kayak Kayaknya mirip-mirip kayak Kita ketemu Mirage Island Tiba-tiba gitulah Mungkin kayak gitu Tapi di tempat Si event itu Yang ada Leviathan itu loh temen-temen Jadi kayaknya kayak gitu ya Ini Jumat gue gak sabar sih Kita akan live streaming Untuk Main blog So temen-temen Kita akan cari Tempat Kitsune ini Jadi kayak ada tempat Tempat baru kayak gini cuy Dan kayaknya disini Kita bisa ngelawan boss gitu Dan ya bisa ngedapetin Fox Slam tadi Sama Aksesoris-aksesoris mungkin Atau mungkin aksesorisnya Sama kayak Sebelum ya Si event sebelumnya Dimana kita bisa nge-craft juga Mungkin kayak gitu Tapi kalau senjata Udah pasti Dari bossnya sih Harusnya ya Kalau senjata udah pasti dari boss So ya itu dia temen-temen Untuk video kita kali ini Jangan lupa ini update-nya Mungkin Hari Jumat ya Hari Jumat jam 9 pagi Jadi harusnya 2 hari lagi lah Ya sih Ya sekitar 2 hari lagi So ya itu ya temen-temen Untuk video kita kali Thank you buat kalian semua Yang nonton dari awas keakhir Like jangan suka Dislike kalau kalian gak suka Saksikan mau Gak usah di subscribe Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video